Halo teman-teman hari ini saya mau bagusin benyamin super pori penomatik revolkal kaliber 4,5 Made in Indonesia dia jadi ini kerusakannya gembos bagian dari lubang laras gitu dipompa suaranya di sini ditutup rendernya dari depan di keluar jadi ini nanti kita akan bongkar dan ganti karet-karet karet pentil dan karet kepala pentilnya yang di dalam tabung ya jadi kita buka dulu yang ini baut penyangga gagam senapal atau popornya itu mamak saya guys lagi di rumah bagusnya enak lagi rekaman kayak malu-malu menurutnya saya sambil merokok karena baru siap makan juga jadi udah dibuka popornya langsung kita bongkar ini dan juga ini nanti ya tegang ini baut kanan kiri ini dulu ya oke oke kecil kanan kiri sambil tekan pakai jempol di belakangnya dan juga larasnya eh pelatuk pelatuknya sambil tekan pelatuknya taruh jempol di sini ya sambil dipijik supaya jangan nembak karena ada mimis yang kecil di belakang biasanya ya kalau ini mana tahu sudah nggak ada karena dia ada pirnya dan juga yang belakang kita tekan juga ya belakang tekan dan juga tekan jadi karena poti kita buka ini supaya enak harus ditekan supaya jangan ada tekanan pemukul hammernya sudah langsung bisa diguarkan hammernya kita keluarkan hammer pemukul pentil pentil baru kita buka ini pakai kunci 10 ini kita buka melawan arah jarum jam atau ke kiri setelah dibuka ini juga kita buka udah longgar bisa putih tangan jadi kiri-kiri kita lipat ke atas supaya jangan nyangkut ya jangan teratas ini baru kita tokong salir lak bola gitu kan ngorong-ngorong ngorong udah kalau sudah enak luarannya jangan dipaksa ya pengguna kalau udah nggak mau luarlah sekali sorong lagi ke dalam ayah dulu ini sorong lagi ke dalam tebung supaya jangan lecet sorong lagi ke dalam baru spontan langsung keluar ya langsung bisa kita ambil kalau dia susah kasih minyak kasih minyak tetesin supaya licin di depan sorong lagi ke belakang jangan dipaksa ditarik oke kita tarik keluar ini kita tarik oke kita tarik oke teman-teman teman-teman ini rusak juga ininya teman-teman hancur semua karetnya ya ini rusak ini rusak ini dipaksa masuknya dia tidak dikusuk ya berarti kita harus ganti karetnya ini kita periksa lagi yang di dalam kita buka kita bukarnya ini baut stepnya tadi stepnya step yang ke popor ya kita pasang kembali ini kita pasang baru kita coba pakai tangan gak bisa berarti ini harus di jepit ya ini harus di lapis ini memang dia lapis kain atau karet ini juga karet ban ya teman-teman melapisnya ini saya pakai karet ban teman-teman karet ban karet ban karet ban nya saya jepit di sini baru saya jepit pakai tangan jepit ya supaya jangan lecek ya jepit tidak terlalu kuat ya baru ini baut jepit entry kita pasang di tabu kita putar melawan raja rungjam oke ya bisa oke kita buka lihat kita lihat apakah karet ban pula mat ini keras teman-teman akhirnya per yang panjang kita kira tergesip juga ke dendek ini 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 penyambung untuk karet untuk pentil yang di kepala tabung dalam kita lihat dulu ini 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 sudah keluar cabut sudah lebok ya ke dalam udah keras sekali kayak ini 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 harus diganti sih karena setelah dibuka lebih bagus kita ganti baru karena sudah ada bekas kerobekan ya ini ini kita ganti supaya anginnya jangan gembos kelaras lihat yang di dalam kita abu lihat ini seperti yang lebih bagus ya teman-teman tapi kalau kita ragu bisa kita langsung ganti aja ya karena penyakitnya umumnya cuma ini doang karik yang ini sama ini as pentilnya ini kalau jarang di minyakit ke karat kalau bisa kita siap menembak dikasih minyak ya bisa minyak minyak untuk peralatan-peralatan yang bergerak kalau bisa jangan oli karena oli panas ya jangan jangan agak dingin supaya karit-karitnya yang di dalam tidak kembang oke kita ganti kita ganti kita ganti ini saja ya oke kita dan ini tadi kita ganti karena karit yang di kepalanya sudah rusak karit orangnya kalau ini masih bagus masih bulat masih 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 Speksi masih masih karit pentil tire seperti ini karit orang di depan tabung yang di dalam nah nah oke teman-teman saya pakai ini pakai penyamin ini karet orangnya orang yang kecilnya menggantikan yang ini saya ganti-ganti pakai yang kecil ini yang tebal untuk menarik tangan ini karena ini udah komplit semua bisa kita ganti saya pakai penyamin original 5 set ya 5 jenis karut yang ada di dalam jaman yang pas sesuai dekat merek saya dulu dan juga untuk kalau tiernya enggak ada yang kita ganti karena ini masih bagus hanya saja dindingnya terlihat ini kita bersih aja bagi kertas pasir kurang minyak dia bentuk lambung untuk dindingnya ini masih bagus ini masih baru ya ini teman yang pernah pakai kita ganti Oke, ini kita masukin ke sini Iya, udah jadi Dan ini dalamnya kita lap Kita bersihkan Jangan ada kotorannya Bukas-bukas oli yang lama, buku pasir, saya buang Langsung kita ganti aspen tilnya Kita masukin ke sini Ini masuk ke mari Dan ini Tirnya kita lap juga Supaya abu Yang bekas lama Yang lengket dengan minyak Kita buang Ini tadi kita masukkan ke depan Ini kita masukkan Dan ringnya ini jangan sampai tinggal Ring pembatas antara tir Pentil depan dengan Per aspen til Oke, terapikan Setelah rapi Baru kita masukkan per ini Baru ini kita tekan lagi aspen tilnya Ini Suara lurus Agak di lawan Arahnya Baru kita Jangan sampai mereng Jangan sampai mereng Kalau mereng, payah muter ini Kalau tidak mereng, ini dia enak Baru kita jepit Jangan terlalu kuat ini jepitnya Baru ini searah jarum jam Kita putar Tidak usah terlalu kuat ya Yang penting sudah terkunci Karena ini sudah pakai karet Dan mungkin bocor Dan lebih Kalau yang sudah pernah mereng Buat masukannya Lebih bagus ditaruh sel-tid Oke, teman-teman Kita langsung buat lagi Ganti yang di depannya Kita keluarin Kita cabut Kalau tidak bisa pakai tangan Kita bantu pakai Pake kecil Kalau masih bisa pakai tangan Tidak usah Cari ukuran orang yang sama Dengan yang lama Ini orang 2,2 Ini orang 2,2 mili 22 cm Ini karit orang yang baru Elap Ini sudah ditempel Pakai selfie Tidak usah kita rusak Tinggal masukkan Tinggal mendekat ketabung laras Tengah-tengah Ketabung laras Ketabung laras Ketabung laras Oke Ini sudah siap Pasang Kita masukkan lagi ketabung Ketabungnya jangan dipengar Dibasukkan dulu Kita tutup Tengah air Dibasukkan juga Dibasukkan Ketabung Nantikan ya Oke, aku turun di dalam laras ya teman-teman Oke, lalu kita masukkan tambungnya Tambungnya, kalian kalian masukkan ya Jangan salah arah Ya, teman-teman Arah ke tabung laras Karetnya jangan lupa dipasang Teman-teman Setelah kena lubang apanya, kita kusuk ya Kita kusuk pakai obeng kecil Ataupun ujung paku yang sudah tumpul Teman-teman, jangan yang kajum Nanti bisa melukai bagian karetnya Bantu corong Sebelahnya juga Ya, karena ini Kali nggak boleh ini luka Yang bagian depannya Kalau ini luka, nah itu lah bisa gembos Tidak masuk ke dalam Cabung anginnya Tidak, teman-teman Tidak bisa kakak-kakak Tidak bisa kakak aku habis Jadi aku pakai minyak di Moly Bukannya jangan dipaksa Asal kira-kira sangkut Dipusuk karetnya Cepet jangan luka Teman-teman Ini paling rumit Bagian bagusnya senapang Bagian karetnya doang sih sebenarnya Karena ini tidak boleh luka Masukkan handuk juga dikenjakan Nah Kering-kering sini Ketika sudah enak Tadi jangan sampai salah arah Kuruskan Oke Pelan Sorong-pelan di sini Nah disini sampai lagi Di lubang yang penahan ketang Ini Gitu disorong Tekan 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 ke dalam Untuk boleh lupa ya teman-teman Kalau lupa Ini bisa gawat Bisa pindah tapi tidak tahan lama Nanti Lembus Tidak perlu terambil Tekan Ya Mau Keterus Kalau sudah habis teman-teman Ini pasti lembak bar Kalau bagus ya teman-teman Tidak apa-apa lewat Lewat dia tidak apa-apa Kita pelan pakai ini sorong Bunyi isapannya bunyi Pelan Nah lewatkan Berarti sudah pakum Anginnya Tinggal kita paskan aja Lembong baunya Sudah bagus Karatnya tidak luka Kita pasang bau Sudut yang kecil Sudutnya Yang ke Popor Kunci kuat Kita pasang bau Sudutnya Sekarang Kita pasang Bau Cipuluh Dan penyambung Yang ke popor juga Supaya tabungnya Pas Kita pasang Coba ya Apakah Masuk gembos Kita harus Soal apa-apa Berarti anginnya masuk Oke selaras Ada peluru apa enggak Berarti hadap peluru Kita coba manual Masukkan hammer Lembong Baru kita masukkan Setup Pemukul hammer Cocokkan lubangnya Kita pasang dulu Bawah kecilnya Yang di kanan kiri Nahan Pegas pemukul hammer Bantu tekan Tekennya Setelah Bukul tanggung Kalau bisa Dia Kandaskan saja Ke lantai Supaya Tidak terlalu Cate Melahannya Ambil Coba Bukul tanggungnya Sekitar Satu dulu Berupasang satu lagi Oke Mantap Oke Sudah bagus Teman-teman Kita pasang lagi Ini penahan Pelatuk Kita pasang juga Pelatuknya Oke Teman-teman Pasang Karang-karang aja Bebisnya Kemudian Harus tepat di lubangnya Oke Oke setelah dulu Sudah Dekan Dapatkan Uji tuan Sudah ditunti Kita sorong Walaupun tak ada Memesnya Desehat Oke teman-teman Kita coba Tuh Dua Tidak Oke ya Jadi Lantai Kita tarik dulu Bisa juga Kita akan kuat Bukul tanggung Tunggung 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 Mantap Bisa Untuk menembak Burung Bisa Untuk menembak Bagi Tidak Tidak Bukul tanggung Apakah ini Anaknya Boleh Kan Bukul tanggung Tambah Satu Dua Tuk 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 Coba dengarkan Sekarang Pasuk Sudah Ada suara dan juga dari laras ini tidak ada suara berarti semua angin ada dalam tabung berarti senapang ini sudah kembali waktu untuk mengetahui bocor atau tidak biarkan angin tetap di dalam tabung kita biarkan nanti-nanti malam apakah angin tetap bersimpang di dalam tabung untuk mengetes masih gembos atau tidak jadi sudah bagus yang sudah rombakan sudah rombak PCP dan juga disini ada Franklin teman-teman oke teman-teman sampai disini pertemuan kita hari ini semangat sukses selalu salam ujah ujah koras jangan lupa like komen komennya saya perlu untuk memperbaiki konten-konten saya juga dan menambah wawasan saya dan terlebih penting mohon di subscribe ya ketik tombol subscribe-nya di bawah ini di bawah ini masukin di bawah video saya ini oke terima kasih salam ujah ujah koras